Kenapa begitu penting sejarah ini bencaman ngerti bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasroni, Madhusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejajat ini memang ilmu sensitif tapi kudubah rumah orang-orang Aus dan Khosrat ini rumahnya mungkin lewat sejarah ini sambil ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasroni, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran kebenaran orang Aus dan Khosrat ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu Nabi karena mereka di komunitas Yahudi di Medina itu komunitas Yahudi dulu namanya Yas komunitas Yahudi itu punya kitab suci ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti Nabi Ismail kalau dinasti Ismail itu artinya secara geografis harus Mekah ini zaman ben paham kenapa harus Mekah? karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hezer hidupnya di Mekah sehingga bangsa Arab rata-rata berarti menuruyati Ismail jadi menuruyati Ibrahim dan menuruyati Ismail kalau yang di Palestina Yahudah CS yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi itu ya turunan Ibrahim tapi menuruyati Ismail dan menuruyati Ismail dan Ibrahim karena yaudah bin Ya'kob bin Ismail dan Ibrahim kalau Quran ini saya wami waro ishaqan apa? Ya'kob makanya menuruyati Yusuf bin Ya'kob bin Ismail dan Ibrahim makanya Yusuf itu terkenal dari Al-Karim Ibrahim, Ibn il Karim, Ibn il Karim, Ibn il Karim ke Yusuf bin Ya'kob bin Ishak bin Ismail Yusuf ini yang dulur li'ab kalian Yahudah CS orang ini akhirnya zarand CS ini dinasti Yahudi namun Yusuf kalian Buni Amin sehingga harus las muslim Yahudah CS jadi kelompok Yahudi karena ini jadi bangsa yang ini malah ini nak sejarah sejarah palestina kalian jerusalem ini orang yahudi secara legitimitasi agama emangnya bumi yahudi makanya orang-orang arab pun akan ngusirung yahudi ke palestina itu rapati kelem sejarah islam lah dari bumi yahudi disebabkan nabi ibrahim ibrahim itu anak nabi eshak nabi eshak itu anak nabi yakob nabi yakob gak ada anak ya buddha nabi kasih wangkali sampai saat ini gini jadi masalah agama selain masalah politik zaman perpecahan tahun 6664 ini sebetulnya sudah dulu juga masalah agama piyakinan orang yahudi palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milik mereka ya sudah mereka atas nama sitab suci mati-matian mempertahankan israel sehingga ini negara israel lawang palestina itu sajani secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok kanan ya itu terjadi masalah agama apa kelompok kanan sudah ada dulu sebelum bangsa yahudi apa bangsa yahudi dulu kemudian kelompok kanan mulai nganti kiamat PBB udah bisa mendamikan yang di palestina dan israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci keyakinan orang yahudi yang mampan-mampan di Irlandia di inggris di Amerika itu orang-orang kaya kaya tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini karena itu keyakinan agak 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 maaf agak maaf agak maaf seakan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama di kota internasional mereka tidak mau mereka bersyarat jerusalem harus jadi ibu kota mereka apa artinya merdeka tanpa jerusalem misalnya orang islam itu keyakinan Beidul Maqdis di jerusalem apa artinya merdeka tanpa apa jerusalem misalnya tidak lihat jerusalem ppn rapomo misalnya ini masih masalah itu jerusalem keyakinan orang islam nabi nanti sholat pas badai merat di jerusalem keyakinan orang yahudi tapi ini juga lebih baik baik jadi orang islam kalau orang yahudi mau misalnya misalnya apa apa misalnya karena orang itu misalnya itu tua misalnya itu masih rata-rata itu masih masih tua apa nabi muhammad itu tidak turunan ke anak-anak seakan mengerti silsilah anak nabi itu satu jara wa adnanu bilaroid bin indadawil ulumin nasabiyah ila zabihi ismail anisbatuhu kata-kata ayat adnani ku minjuri yati ismail ismail bin ibrahim ismail bin ibrahim ismail bin ibrahim sangin ibu namini sayidah hajar yahudah bin ya'kob bin esak bin ibrahim sangin ibu sarah paham ke artis-artis ini sarah sarah ini waduh bambayu disini yang kenapa yahudi sarah itu bunyai bunyai ibrahim ya bunyai itu ya bunyai itu saya ini bodohnya karmen karena jadi kiaisin bunyai itu malah bunyai itu ibrahim tapi sarah itu garwannya nabi ibrahim ngelahir nabi esak ngelahir nabi ya'kob lapan nabi ya'kob itu ngelahirnya jadi yahudah sehingga anak turunnya jadi kelompok napa yahudah termasuk ngelahir nabi yusuf nabi yusuf udah hidup di palestina dia melanggwanku anak terdiri di dol sampai duduk di dol jadi di mesir jadi roda nabi yusuf anak turun nabi yusuf berada di mesir dan mulai ini nabi yusuf itu dimasalah kita tahu sama-sama sampai jule kok sempat kesan karena mesir itu bahaya negara islam lah itu tarik perutih agama babayi itu sama nabi lah itu itu ada sejarah jadi ada teori sejarah berulang berulang nabi yusuf udah habis nabi ini ada walakot hamad bihi wa haman apa yaa cuma nabi orang tidak selingkuh nabi ya tahu wa haman apa biar nabi yusuf dia turunan datang putih mesir karena dia ada hidup nabi ibrahim karena dia punya bujuluru poligami ini tinggal dengan poligam itu ya masalah ini tapi ini orangnya rata mele-mele orang-orang rusaannya mele-mele sayidah sara itu orang tergurmat sangka orang tergurmat dua saingan mau mantan amat gak terima nabi ibrahim itu tertarik mbak sayidah bujul mbak sayidah sara untuk mengelanang tenang-tenang nah, saya berharap berdik karena mengelanangnya tidak ada juga senang membantu mereka menurut tidak bisa kira-kira senang menurut menumpang, liwat tapi sampai suka, mereka senang mesti senang, melarat mereka menurutnya tidak orang-orang, Menteri, kalau senang menurut saya, tidak melarat, senang jadi tidak bisa di pejabat, saya senang seperti mereka menurut, paham ini mereka menurutnya, mereka menurut mereka tidak menurutnya, mereka tidak menurutnya mereka menurutnya, mereka menurutnya mereka menurutnya, ini termasuk yang soleh, apa yang yang soleh, apa yang apa? Nabi Ibrahim, apa yang soleh, apa yang apa? malah asal akhirnya Nabi Ibrahim, yang salah tetap di Palestina, supaya Rabbu Teruk terus, saya sudah dibindah di Mekah sudah dibindah secara naluri, poligami lewat wahyu ditegaskan baik wahyu, podo-podo pindah, wujudnya Ethiopia, wujudnya Afrika, tapi pindah di Mekah menunjuknya bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia, kalau menyelesaikan konflik, okelah konflik harus diselesaikan tapi misalnya Ibrahim pindah di Amazon, di Afrika tidak ada di sejarah pindah di Mekah di Mekah Nabi oleh memimpin pusu menganggur khas Nabi ini tinggal yang khas Nabi tidak masuk akal sehingga orang kiai berlaku yang masuk akal, itu rapati kiai kiai itu di sisi-sisi yang rapati masuk akal kalau kiai itu ada ilmu yang di Jawa Timur kiai itu wali, sekarang di Maret di umat Maret, di Jawa Dua nah, juga rapati Jawa Dua kiai itu di umatnya, kiai itu di Maret melambut Jawa Dua, di Jawa Dua kiai itu di Maret, karena mereka bisa menyebarkan dan melambut Jawa Dua, jadi kita tidak menyebarkan dan tidak tahu tidak itu yang suka setiap saat tidak melambut itu kiai itu yang menyebarkan kiai itu tidak menyebarkan paham ya wali-wali itu sudah menyenangkan di Jawa Dua, di Maret, di Bangsir Dua alasan itu sederhana, kiai itu di Maret di wali, yang di dunia sampai di sini jadi tidak melambut Jawa Dua, di Maret yang melambut Jawa Dua, di wali yang suka, Rawa Dila, di dunia ini saya melambut Jawa Dua sampai tidak ceritanya Nabi Muhammad, saya juga, sisi seni itu itu orang Raka B, anak Sayyidina Usman, aku bakal, juga juga orang padahal Usman mantu, Nabi Muhammad apa? mantu, mantu itu 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 tahu Nabi ketamunan, itu sakit hormat itu Nabi, orang sobat di masjid, mulai di sini ketamunan di masjid, orang kiri sahabat juga, mulai, mulai, orang kiri ketamunan di masjid, orang kiri nah, tapi tidaklah, ditamu di masjid berarti ketamunan di masjid, berarti ketamunan di masjid, semua sejarah berulang, orang-orang juga kematikan ini, itu yang muka akhirnya Nabi di pemumuman, apa ya, diantara kalian di masjid, orang yang di masjid, orang itu yang mengatakan, akhirnya boleh, orang itu yang berapa? orang, orang wah, bahaya, kita akan menyanggupi teman-teman di masjid, sampai masjid ini ada yang jatah anakmu itu, gampang, anakmu itu ada yang kiri, artinya Nabi itu sendiri andekan Nabi rasional orang-orang berapa orang Usman jatuhnya duit ke kurma Oh dia singkirin ini singkirin ini singkirin tetep berkambah paham ya paham ya paham sepepek itu terus jaduin apa ngamal paham disini Nabi itu sendiri, bosen bosen mulai meriah akhirnya tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anaknya ya sudah anaknya turun lagi tidur lagi suara kanaknya diturangnya jika tidak ada kali diturangnya kena tapi mau seporsi pak ya gampang kalau amunya dipateni kalau yang tamunya di hormat tamu dipateni ya gelontangan bareng tamu yang diorot yang anjani bareng gelontangan bareng tamu yang diorot yang anjani karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan maka sampai yang namanya hormat tamu itu ibadahnya kayak gila dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai ontan di sini rana marung paham ya, saya yang bertamu marung se paham ya, marung se lagi bertamu dia jenis tamu pasti kelaparan kalau di jamu makan pas itu jamah subuh kaji nabi, manjen nabi jadi ini kaji nabi pengirannya loh, ambil kue itu gue juga, saking seneng kebeb kue jadi seperti ya Rasulullah pengirannya gue juga, mereka aksium jadi gue gak pinter yang ngono jadi gue makan tamu sisi rapoteu ini orang-orangnya nomor lo rumah tani lampu benda raku nangan nak makan mau sapor dia tetap berbicara nganjani ya mau aku piring biasanya gak gelontangan tapi ada tingkat nilai seninya nabi ya itu orang larat dilatih gak ngamal, ini sempuruh bicara sandir-sandir yang larat-mlarat ya itu nabi nabi, wali, kiai itu mesti nih gue berlaku-laku yang kudu rapati masuk akal tapi dia harus gak rasional paham ya karena kalau orang larat tidak ngamal malah gak punya apa-apa dia dunia ini rantau akhirnya rancau jawab hasil akhirnya nabi ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah itu yang terkenal disukur ini atkantum mingguryat disukur ini indefatikal mengharap Siti Hajar di Mekah hamil ketika hamil itu ditinggal nabi ibrahim itu orang kurang ajar orang bojo ini hamil tua ditinggal karena juga ketika jama-jama teman-teman bojo hamil tua ditinggal itu yang ada tanah nabi ibrahim meninggal bojo pas hamil tua itu ngomong anak angger kiai nabi mesti disisi tidak masuk orang bojo hamil tua malah ditinggal 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 di Mekah di Mekah di Mekah di Mekah dan indefatikal karena di daerah yang tanah tapi tapi masih ngetes tawakal tidak tawakal di daerah makmer apa dikroso tawakal tawakal tanah di Mekah padang nabi pas akhirnya sampai ditinggal mau dunggu dan Rok ini adkantum mingguryat di Mekah di Mekah di Mekah di Mekah di Mekah di Mekah musulafat al-abib kembali ke Palestine kembali kemudian kembali ke Palestine saatnya Sayyidah Hajar melahirkan ini yang terkenal dalam sejarah ketika Sayyidah Hajar berdeng melayu melayu ngalor ngidul bolak balik melayu melayu dikenang jadi sa'i bena sofan walmar pas melayu ngalor ngidul sampai tujuh kali tidak dapat air terus tungkain Sayyid Ismail pas kecet-kecet malah ngetah air yang dikenang jadi air dia di kamar atau ruangan yang di dekat kabah sampai dikenal hijil Ismail kecet-kecet 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 akhirnya akhirnya ketika Ismail rondok gede tidak bangun bangun ulang bangun bangun ulang bangun ulang itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu cuma beberapa kali ngalami kerusahaan makanya istilah Quran orang bangun diangkat ulang karena secara teori arkeologi bangunan kalau ratusan tahun atau judaan tahun kan mesti nampak ambles jadi tinggal kondasinya saja sama angkatannya Nabi Ibrahim dinaikkan lagi makanya istilah Quran wa'id yarva jadi dasar kabah itu sudah ada ketika Ibrahim namun nampak yarva hanya ngangkat ulang dibangun lagi karena Ismail itu masih kecil untuk sampai ke atas itu mengangguk panjatan ya nampak panjatan kalau Jawa itu nampak tatahan tatahan itu dikenal jadi makam Ibrahim karena kondisian tinggal bareng Nabi Ismail nampak tatahan ketika bangunan mulai tinggi maka ngeweyodor rase ngerang ngepring gilem ragilem tatahannya watul jadi makam Ibrahim mereka ngerang pohon ngep paham ya ngerus dibangun kan itu ngebar desain kabel setinggi itu ngeang anggot tatahan buat itu yang dikenal wajib warib milka wajib ismail lewat Ismail ini kemudian ada turun temurun yang lahir bang sama Mekah mwanda mulanya orang Yahudi pinter tapi goblok pinter mereka turunan Nabi sehingga semua Nabi mesti sama dinasti Yahudi saja termasuk Nabi Muhammad ya termasuk ketika ada informasi bahwa akan ada Nabi dari bangsa Arab itu orang-orang Nasroni Yahudi setuju mereka orang-orang orang-orang bangsa Arab artinya turunan Ibrahim terima sepupu mereka orang-orang Yahudi Yahudah bin Yaakob bin Esad bin Ibrahim Muhammad Muhammad itu Ismail setuju nah ketika setuju itu orang-orang itu ada penanganan orang-orang Yahudi di Medina yang meramek tidak bakal apa Nabi akhir zaman orang-orang Yahudi orang Nasroni di Palestina yang meramek apa Nabi akhir ini popularitas Nabi Muhammad utang jasa dengan Yahudi dengan Nasroni bukti sejarah paling autentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Talib ke Sam ketika masuk perbatasan Sam abu taklib jangan masuk ke Palestine nanti ponahan kamu dibunuh orang ini anakku itu dalam tarik-tarik itu detail ini anakku ini anak saya orang 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 anak aku itu untuk informasi aku kitab-kitab langit kalau Nabi akhir zaman Bapak mati zaman yang kandungan itu detil sekali itu penderita diomong kenapa ini ponaanku ya Bapak mati zaman yang kandungan terus di dalam kata khatifai khotamu nubuwa bagian sini khatifai khotamu nubuwa ini khotamin nubuwa akhirnya yaudah kamu pulang saja butoleh pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yehudi dibawa pulang itu Nabi itu seumur rolas ketika Nabi umur selikor tahun mulai masa-masa gagah-gagah ganteng-ganteng ini itu dagangan duit mitra kalian khotija kalian khotija itu perempuan saudagar kaya ini rumah notan bencaman ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama khotija khotija mulai iman ini mulai dari pakar-pakar tareh salah besar kalau dikatakan awaluman amanah berbakar itu tidak mungkin podo-podo awaluman amanah ada ibu bukai bergantung setahun harus ngerti itu calon ditambah khotija khotija ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkong pembantu ini mesara mesara jeneng lana kita orang-arab mesara jeneng lana ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubu begini itu tuzil luhul mamah tuti uhus sahab fadjiri ujabi nilai yud dawari ketika mesara perdagangan antara Palestina sampai Mekah tapi ini perjalanan Muhammad wajan itu ngomong kepanasan dikawal kalian menduk terus nunggu dengan arah arah jadi iup 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 anut arah itu Muhammad terus dari orang talam mena jawab nabi agri men itu ciri utamanya min wala ismail wala ismail wala ismail mulai disek ciri utamanya itu raso ganteng jadi kalau mau elak keriting besar ya orang nganteng